Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkanlah saya, nama saya Sri Mariani ya, tapi dipanggilnya Maria. Saya sekarang boleh diizinkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan selama ini dalam kehidupan saya itu yang saya rasa luar biasa. Dan itu ada kejadian yang luar biasa sekali sehingga Tuhan benar menuntun dan itu bisa meneguhkan saya. Itu terjadi tanggal mulai tanggal 5, tanggal 5 Januari itu, saya itu diizinkan punya rumah saudara. Ya meskipun rumah kontrakan ya, karena selama ini saya itu cuma kos saudara di Solo. Dan saya itu bisa mengundang teman saya komsel itu 20 orang muat saudara, luar biasa itu. Saya bersyukur sekali saya mendapatkan itu, itu kebaikan Tuhan yang nantinya akan menguatkan saya untuk persepuluhan. Tapi itu belum, belum cukup. Saya itu cuma pedagang asongan, cuma keliling, roti ya. Nah, saya jualan di pasar ya waktu itu, di pasar gede biasa. Itu tuh saya tuh bertemu caci-caci gitu. Belia itu berbicara begini saudara, Tuhan itu bicara sama saya, suruh menyampaikan ke kamu Maria. Apa cik gitu, kamu sudah taat perpuluhan belum? Saya langsung deg gitu, karena loh kok tau ya, saya belum taat perpuluhan dari dulu. Takut sekali saudara, aku harus ambil persepuluh dari pendapatan saya gitu loh, sebulan segini. Dan pas pengen persepuluhan itu pasti ada aja kejadian. Oh misalnya, oh nanti mendekati buat bayar angsuran, buat bayar kos, seperti itu kan dulu. Itu saya dikasih malayahi waktu itu sama siapa? Sama caci-e yang di pasar gede itu, malayahi tiga itu saudara. Jadi Tuhan kan nyuruhi ya, Tuhan berkata, ujilah aku gitu kan. Apakah aku tidak akan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkantimu berlimpah-limpah? Gitu ya, nah sudah. Dan juga yang di Matius, Matius 6 ayat berapa itu ya, yang Tuhan berkata bahwa, Carilah dahulu kerajaan alam, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu ditekankan sekali dan saya ngenak sekali gitu loh. Ya sudah lah pokoknya saya mau taat gitu aja. Untuk besok-besok, saya pasrah bongkoanlah sama Tuhan Yesus gitu aja. Seninnya saudara, Senin tanggal jam 9 pagi ya, saya itu dapet WA dari admin STT ya. Admin STT bahwa, selamat pagi Ibu Sri Mariani, apakah Ibu itu sudah daftar UC 2024? Kalau belum ini Ibu dapet berkat gitu ya, dapet berkat dari STT untuk ikut UC gratis gitu ya. Terusnya, ya itu aku sudah terharu, saya sudah terharu sekali ya Tuhan gitu. Sudah merasa sekali firmanya benar gitu loh. Dan terusan, tidak cukup dengan itu saudara. Ada lagi yang dikhawatirkan masih ada. Tentang kuliah itu loh saudara. Kan saya dulu pernah keluar dari kerjaan saya itu, karena ada sesuatu yang tidak baik ya, yang saya diperlakukan kurang adil, dan membuat hubungan saya dengan atasan saya itu tidak baik. Jadi renggang, saya sampai keluar, nah keluarnya itu sama emosi sekali ya Toh. Bahkan saya itu mengikhlaskan, udah ambil semua itu hak saya, ambil semua saya sudah ikhlas gitu loh. Tuhan itu singkapkan ternyata saudara. Uang yang saya pasrahkan itu, yang saya ikhlaskan itu, komisi saya menghak saya seharusnya, yang saat emosi, dikasihkan saudara. Teman saya bilang, mau mengasihkan itu. Dia kembalikan saudara. Dan itu uang itu dikembalikan, bisa buat bayar kuliah. Terus kemudian, tidak cukup segitu saudara. Masih ada lagi. Saya itu sampai terkagum-kagum sekali. Loh kok agak mandek-mandek ya ternyata. Berkatnya itu ya. Jadi ada admin ASTT lagi, WA ke WA saya ya. Kebetulan ada sponsor yang masuk, yang transfer ke itu STT. Dan kita salurkan ke SPP Ibu yang Januari. Wah ya Tuhan, saya itu sampai, Hah? Ini sehari loh terjadi berapa kali mujizatnya. Dan itu belum cukup lagi saudara. Masih ada satu lagi yang membuat saya itu begitu tercengang. Ternyata ya saudara, berkat itu bukan hanya materi dan seperti itu. Kemarin minggu tanggal 21, anak saya ikut audisi. Audisi Pesparawi yaitu Paduan Suara Gerejawis Jawa Tengah loh saudara. Pengumumannya kemarin tanggal 26. Kemarin baru dikasih. Ternyata puji Tuhan anak saya itu lolos saudara. Lolos audisi itu dan ikut. Itu sudah, wah itu luar biasa sekali. Mari saudara, mari kita bergereja di sini. Ini itu sudah gereja yang tepat saudara. Sudah di situ saya benar merasakan sekali tuntunan Tuhan luar biasa di sini. Dan pelipat gandaan itu mujizat. Terjadi terus saudara. Tuhan menuntun terus sampai saat ini. Saya bisa ngomong seperti ini. Juga karena tuntunan Tuhan saudara. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih keluarga Allah ini yang sangat memberkati sekali. Banggalah saya mempunyai gereja ini. Terima kasih Pak Ubaja. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.